Memersa ke Menparekraf terus membuka peluang berkolaborasi dengan sejumlah stakeholder di tanah air demi terciptanya lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Kali ini, Menparekraf Sandiaga Uno menggandeng platform media sosial untuk mengembangkan UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif sampai di pelosok Indonesia. Program TikTok Jalin Nusantara resmi diluncurkan di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Program ini bertujuan mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah UMKM serta ekonomi kreatif berbasis digital di tanah air. Diharapkan program kerjasama ini mampu mempercepat target 50% UMKM masuk ke dalam ekonomi digital. Alhamdulillah hari ini di Puncak Waringin untuk semakin menggiatkan bukan hanya sisi pariwisata Labuan Bajo tapi produk-produk ekonomi kreatifnya. Dan yang disentuh adalah desa-desa wisata dan kreatif hub. Dalam kunjungan kerjanya di Labuan Bajo, Sandiaga Uno juga meninjau para puar view point. Lokasi ini akan dijadikan penginapan berbasis alam yang berorientasi pada penataan kawasan yang ramah lingkungan dengan menyungguhkan keindahan panorama 360 derajat. Kita memastikan clear and clean dari lahan itu penting, terutama untuk investasi. Jadi 129 hektare ini sudah HPL statusnya. Itu berarti sudah clean and clear. Nah tentu masih ada yang sedang kita selesaikan untuk sertifikasi HPL. Nah itu prosesnya tentu bersama-sama dengan stakeholders dan kita harap juga meminimalisir yang disebut dengan risiko sosial. Kemenparekrap berharap banyaknya investasi yang masuk di Labuan Bajo mampu menghadirkan para wisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Fakir Satrio Ainews melaporkan.